Hai berikut ini informasi tentang cara membisukan notifikasi WhatsApp jadi untuk kalian yang belum tahu apa itu bisukan atau mute atau MUTE di bahasa Inggris jadi untuk artinya berikut ini kalau kalian belum tahu jadi kalau kalian lihat setiap orang chatting ada pesan masuk kita akan langsung mendapatkan notifikasi di layar dan kita bisa langsung balas nah ketika kita tidak suka dengan seseorang kita bisa menggunakan fitur bisukan jadi ketika kita tidak ingin diganggu orang tersebut dengan notifikasi yang terus masuk di layar kita kita tekan lama saja pada kontaknya atau chattingnya nah di atas itu kan ada ikon speaker yang disilang itu artinya bisukan kalau kita tekan lama nah itu ada tulisan bisukan notifikasi pilih disini kita mau bisukan selama waktunya berapa lama misalnya 8 jam 1 minggu atau selalu kalau kita masih pilih tampilkan notifikasi notifikasi tetap muncul di sini tapi kalau kita buang centang ini notifikasi tidak akan muncul seperti ini kalau ada dia chatting kita tidak akan dapat notif karena sudah kita bisukan ada ikon speaker yang ada di samping ini kita tetap bisa membalas settingnya dengan cara membuka lalu baru bisa melihat chattingnya seperti ini nah baru kita balas jadi fungsinya itu cuma untuk membicukan notifikasi agar tidak bunyi jadi untuk membatalkan bisu ini tadi kita bisa tekan lama nah di atasnya itu ada ikon speaker yang tidak disilang nah kita sudah membatalkan bisunya kalau kalian merasa terganggu dengan seseorang entah itu berupa grup ataupun chatting pribadi kalian bisa lakukan opsi bisukan ini supaya tidak mengganggu itu saja semoga bermanfaat